Yawma la yanfa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ini ada dua masalah yang pertama terkait dengan meninggalkan sholat orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja apakah bisa dia ganti itu ada dua pendapat di tengah para ulama dan pendapat yang lebih dekatnya itu tidak bisa diganti sholat itu kalau dia sudah pernah tinggalkan dia tinggalkan tanpa udur maka itu tidak bisa dia ganti cara untuk menyelesaikan masalahnya dia memperbanyak dari sholat-sholat sunnah untuk menambal kekurangan-kekurangan sholatnya di masa lalu itu solusinya yang dituntunkan oleh Nabi SAW sebagaimana dalam sebuah hadith yang dirawatkan oleh Firmini dan selainnya ada pun terkait dengan puasa ini juga silam pendapat di tengah ulama hanya saja kalau dia tahu jumlah puasa yang dia tidak puasa di masa lalu maka kalau dia ingin mengkabaknya dia kabaknya itu yang paling bagusnya dan paling selamatnya karena di dalam Al-Quran Allah berfirman walitub milul iddah supaya kalian menyempurnakan bilangan bulan artinya bulan itu ketika muncul seorang sudah melihat bulan kewajibannya adalah menyelesaikannya maka kapan dia masih menghitung di tahun-tahun lalu dia bisa menghitung umurnya berapa lama waktu itu dia tidak puasa bisa diperkirakan seorang memperkirakan ya kalau tidak bisa diperkirakan satu bulan itu 30 hari maka dianggap 30 hari semoga Allah memberi taufiq kepada semuanya wa'allahu ta'ala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati